Hai guys, kembali lagi di channel MFalme Studio Oke, so hari ini kita akan ngebahas Atom Mini lagi Karena ada update yang mantep banget nih ya Dari Blackmagic Oke, kita mundur sedikit Untuk semua teman-teman yang sudah memiliki Atom Mini ya Pasti kalian, ya mungkin kalian mengalami masalah yang sama Itu adalah Di Atom Mini itu ada 4 input HDMI Ya kan? Tapi ada juga 2 input audio analog nih 2 Kelihatan gak nih? Ada 2 colokan jack 3.5 ya Ya kan? Nah, 2 input analog ini Kalau misalnya kita nyolok mic Atau ya Pastinya kalau kita nyolok musik gak masalah sih Tapi kalau kita nyolok mic audio kita nih Yang kita misalnya mau syuting nih kayak gue nih Kamera Ya kan? Terus gue masukin ke Atom Mini Terus gue pakai clip-on Terus gue masukin lewat Colokan audio yang analog ini Input mic 1 atau 2 Itu pasti akan delay Ya kan? Pasti akan delay karena audio gue akan nyampe lebih cepet Ke software apapun yang gue gunakan Dibanding dengan videonya Ya, karena menggunakan HDMI sudah pasti ada delay sedikit Sekitar 200ms Nah, dan masalahnya adalah Kita itu tidak bisa mengatur delay dari kedua input tersebut Dari si software Atom Controllernya ini Ya, memang gak ada Kita bisa main EQ Kita bisa Bisa di tweak lah Karena ada Fairlightnya ya Di Atom Mini ini Jadi bisa-bisa ngatur equalizer segala macem Tapi kita gak bisa ngatur delay Nah, sekarang Ya kan? Sudah ada update terbaru nih Dari Blackmagic Sehingga sekarang kita sudah bisa ngatur delay-nya Jadi, kalian cukup meng-update Atom software controller ya Software-nya Untuk si Atom Mini-nya ini Gampang banget Tinggal ke blackmagicdesign.com Support Atom Live Production Switchers Dan disini ada Atom Switcher 8.2.3 Update Ya, dan memang kalau di-klik Disini ada tulisannya Adds Adjustable Audio Delay On the Analog Inputs of Atom Mini Models Mantap So, tinggal di-download aja Ya, untuk Mac atau Windows Nah, untuk pengguna Windows Gue kurang tahu ya untuk Mac Karena kita tidak menggunakan Mac Disini menggunakan Windows Sebelum kalian Menginstall si Atom Switcher 8.2.3 ini Update terbarunya Kalau kalian sudah pernah menginstall si Software Atom Switcher-nya ini Lebih baik kalian hapus dulu Sebelum menginstall yang baru Karena sering ada Konfliknya Pastikan kalian ke Settings dulu Ya kan? Aplikasi Terus Ketik ke Atom Nah, ini Blackmagic Atom Switcher-nya Di-uninstall dulu Ya kan? Di-uninstall dulu Baru install Yang baru yang kalian sudah download Ya, ini gue udah Udah gue install Jadi seperti ini Nah, kalau kalian sudah install Ya, update terbaru Blackmagic Atom Switchers ini Kalian juga harus Meng-update Firmware-nya ya Jadi, software yang ada Di Atom Mini-nya ini Nah, itu gampang banget Kalian tinggal ke Ini ya Atom Setup Atom Setup kalian Kalau kalian Gak tahu Gak tahu ini dimana Nyimpennya Kalian tinggal Search aja Terus Atom Setup-nya Atom Nah, disini sudah ada Si Software Controller-nya Dan juga si Atom Setup-nya So, di Atom Setup-nya ini Kalau misalnya Kalian baru selesai Nge-update Si Atom Controller-nya Pasti akan mendapatkan Pop-up seperti ini ya Update Available Jadi, langsung di-update Ini akan meng-update Software yang Onboard Si Atom Mini-nya ya Firmware ya Istilahnya lah Nah, kalau ini Sudah di-update Jadi, kedua-duanya Sudah di-update ya Atom Software Controller-nya Sudah di-update Dan juga Si Atom Setup-nya ini Sudah meng-update Atom Mini kalian Kalian Bisa langsung Ke Si Atom Software Controller Biasanya si ini kan View awalnya Seperti ini Nah, kalian tinggal ke Audio Nah, di sini Mic 1 dan Mic 2 Ya, di bawahnya Di sini sudah ada Lambang panah ya Dan kalian di sini Bisa Nambah delay Ya kan Tinggal di Adjust aja Ya kan 2 frame 3 frame 4 frame Ya kan Nah, ini kalian tinggal Adjust aja Pastikan kalian Rekord dulu Hasilnya seperti apa Apakah Misalnya kalian nyolok Mic kalian Langsung ke Atom Mini Via Mic Input 1 atau 2 ini Kalian coba Direkord dulu Sudah pas Sudah sync atau tidak Dengan gerakan Mulut kalian Ya Dihafalkan Angkanya berapa Dan kalau sudah Oke Ya sudah Kalian tinggal stream Atau record Dan sesimpel itu ya Jadi Ini berita Gembira banget ya Buat para owner Atom Mini Sekarang Kalau kalian males Bawa Switcher Eh kok switcher sih Kalau kalian males Bawa mixer Tambahan Ya untuk audio Untuk streaming Atau untuk recording Kalian udah gak perlu lagi Ya Sekarang tinggal bawa Atom Mini Kalau memang kalian Cuman butuh inputnya 1 atau 2 Udah Tinggal Masukin ke dalam Clip on nya Dan kalian udah Ready untuk streaming Atau untuk recording Nah bahkan ya Kalau misalnya kalian punya Mixernya itu Mixer audio Yang analog Gak punya yang USB Kalian juga bisa output Dari mixer analog kalian Langsung ke Item ini Untuk streaming Ya kan Pokoknya Mantep banget Terima kasih banyak Blackmagic Sudah memang Memberikan kita Fitur tambahan ini Dan by the way Gue dapet berita ini Pastinya Bukan gara-gara Gue rajin Nge Mampir ke Websitenya Blackmagic ya Tapi Seperti biasa nih Gue sering banget Dapet Info-info Terupdate Dari Dari Group FB Kita ya Indonesia Streamer Society Ini kemarin Gue dapet Beritanya Dari ada yang Posting Mas Adityo Hardo Firmanto Tuh Gabar gembira Dia bilang Terus dia ngepost Screenshot Dari si Software update Ini Yang tadi Gue kasih lihat Di awal So Thank you Mas Adityo Sudah ngasih infonya Dan Untuk temen-temen Yang belum join Facebook group kita Kalau kalian Memang Ada di dalam dunia Streaming ini Ataupun iseng-iseng Pengen belajar Tentang streaming Atau kalian punya masalah Ya kan Mentok Karena yang namanya Streaming itu Ribet banget Ada aja Namanya masalah Entah dari Alat Dari koneksi Dari software Pokoknya pasti ada Kendala lah Dan Di komunitas kita ini Semuanya saling membantu Suasananya positif banget Kita gak ada yang Pelit ilmu So Langsung aja join Jangan malu bertanya Pokoknya kita siap Membantu kalian Untuk meningkatkan Kualitas streaming Kalian Terima kasih sudah nonton Terima kasih juga Untuk semua temen-temen Yang sudah subscribe Di Mvalme Studio Ya kan Subscribe kalian Berarti bagi kami Untuk kelanjutan Youtube channel kita Biar semakin Sering kita bisa Upload juga Semakin semangat juga Kita bikin konten Untuk temen-temen Sampai ketemu di video Berikutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton